Intro Segera terungkap Irjian Verdi Sambo dan Dikduk Rekanman CCTV Brigadir J sebelum tewas sudah diproses penyelidikan Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J masih terus bergulir Terungkap kabar terbaru ditemukannya CCTV yang berisi rekaman yang terkait dengan insiden baku tembak antara Brigadir J dan Barada E di rumah dinas Irjian Verdi Sambo Sebelumnya dikabarkan bahwa CCTV di rumah Kadif Propam nonaktif Irjian Verdi Sambo rusak Kepala Divisi Humas Polri Irjian Poldedi Prasetyo mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menemukan CCTV yang akan diselidiki sebagai bukti terkait kasus penembakan Brigadir J Kami sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi dari kasus ini Ujar Dedi Segera terungkap Irjian Verdi Sambo Dagdikduk Polisi Kantongi Rekaman CCTV Brigadir J sebelum tewas Kepala Divisi Humas Polri Irjian Poldedi Prasetyo menyampaikan bahwa tim khusus yang dibentuk kepolisian sedang melakukan penyelidikan di laboratorium forensik Selanjutnya hasil temuan akhir dibuka ke publik setelah proses pemeriksaan secara keseluruhan telah selesai CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian dari proses penyelidikan oleh tim sus sudah selesai Jadi dia tidak sepotong-potong akan menyampaikan secara komprehensif Ujar Dedi Prasetyo Brigjen Andirian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri menyampaikan bahwa bukti rekaman CCTV diambil dari beberapa sumber sehingga butuh proses sinkronisasi dan kalibrasi waktu untuk mendapatkan hasil temuan yang akurat Kadang-kadang ada tiga CCTV di sana di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda Nah tentunya ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyedik tapi berdasarkan data daripada CCTV itu sendiri Ungkap Brigjen Andirian Jayadi Diketahui Brigadir J tewas tertembak dalam insiden baku tembak antara dirinya dengan Barada E di rumah singgah Irjen Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Barada E dan Brigadir J bertugas sebagai Aju dan Verdi Sambo Keduanya bukan orang sembarangan Brigadir J merupakan mantan penembak J2 atau sniper yang pernah bertugas di Polda Jambi dan Papua Sedangkan Barada E merupakan penembak nomor 1 resmen 1 pelopor dan pelatih vertical rescue Dalam baku tembak tersebut disebutkan Brigadir J melepaskan 7 kali tembakan namun gagal semua Brigadir J diduga nyelonong masuk ke kamar Putri Chandrawati Istri Verdi Sambo dan diduga melakukan pelecehan sambil menodongkan pistol Saat insiden terjadi Verdi Sambo dikatakan sedang melakukan tes PCR di luar rumah Barada E penembak Brigadir J mendapat ancaman dan kini mencari perlindungan Kabar terbaru terkait insiden adu tembak antara Nofrian Shai Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan Barada E masuk dalam babak baru Barada E yang diduga menjadi pelaku penembakan Brigadir J sampai saat ini belum terungkap ke publik Hal ini membuat banyak spekulasi bahwa insiden ini terdapat banyak kejanggalan Tim advokat menegakkan hukum dan keadilan atau tampak yang diwakili Saur Siagian sebelumnya melayangkan laporan atas nama Irjen Verdi Sambo karena tempat kejadian perkara berada di rumah dinasnya jadi yang kami laporkan itu saudara Verdi Sambo karena tempat kejadian perkara pembunuhan terjadi di rumah dinasnya ungkap Saur di Mabes Polri, Jakarta Selatan selain itu Saur juga mempertanyakan keberadaan Barada E yang diduga merupakan pelaku dari penembakan Brigadir J siapa itu Barada E yang hingga kini belum kelihatan itu akan menjadi pertanyaan masyarakat sehingga harus segera dibongkar lanjutnya selain itu kabar terbaru Barada E diduga mendapat ancaman selama menjadi saksi dalam proses penyelidikan ia juga dikabarkan telah mengajukan perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban menanggapi hal tersebut Mabes Polri menyebut akan mengemankan Barada E yang masih menjadi saksi terkait kasus baku tembak sesama polisi di kediaman Irjen Paul Verdi Sambo Kadifumas Mabes Polri Irjen Dedy Pura Setiau mengaku pihaknya akan menjamin keselamatan Barada E yang mana sudah dalam penanganan penyelidikan 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 mengamankan semuanya karena proses persidangan harus seberlanjut ujar Dedy Dedy menjelaskan status Barada E merupakan saksi dalam penyelidikan insiden adu tembak yang menewaskan Brigadir J sehingga ia berhak dilindungi karena penyelidik memiliki tugas mengamankan bukti dan saksi terhadap suatu perkara itu menjadi tanggung jawab penyelidik untuk melakukan pengamanan kepada yang bersangkutan tambahnya selain itu Barada E juga telah mengajukan perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK menurut Dedy langkah tersebut merupakan hal wajar sebagai warga negara tetapi tidak akan menghalangi proses penyelidikan kalau minta perlindungan itu hak setiap warga negara silahkan namun proses penyelidikan ini tetap berjalan pungkas Dedy seperti yang diketahui insiden penembakan Brigadir J oleh Barada E terjadi di rumah dinas Kadif Pro Bampolri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli saat ini kasus tersebut sedang ditangani Polri dengan membentuk tim investigasi khusus dan Barada E yang menjadi salah satu saksinya Jumat 8 Juli saat ini kasus tersebut Jumat 8 Juli saat ini kasus tersebut Jumat 8 Juli saat ini kasus tersebut Jumat 51 Juli saat ini kasus tersebut Jumat 8 Juli saat ini kasus tersebut